enak enak lah coba coba yo 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 balik lagi baru gue Mr.Opto Zang Amatir di challenge di review di guys kalau misalkan kalian lihat disini ada 2 bungkus makanan tentara disini dan minuman tentara serta suplemen tentara dan yang terakhir adalah kompor kompor portable tentara ya guys ini udah lama banget sorry banget kalau misalkan ini ngaret dan juga terlambat karena gue baru sempet ibu negara juga baru sempet ya karena udah ketunda beberapa minggu ini ya tuh guys kalau misalkan kalian suka inget di like dulu ini karena ya kalau misalkan kalian like gue tau ada berapa orang yang menantikan gue untuk mereview makanan-makanan tentara ini walaupun memang katanya ini ilegal ya katanya ilegal tapi gue gak tau ini ini ilegal apa enggak yang pasti penjualannya memang tidak untuk public dan bagi kalian yang nanya bang beli dimana beli dimana ya kalian cari sendiri aja gue gak mau merekomendasikan ini takutnya nanti salah kan berapi juga bos nanti di tag down video gue gimana ya itu langsung aja mungkin ya ke review mungkin minuman dan juga makanan atau kompor dulu yang enaknya kompor kompor kali ya oke kita merancik kompor dulu lipat keempat sisi klp dengan sudut 60 derajat kayak gini guys kalian bisa pause ini ambil satu tablet BPP letakkan tengah oke nyalakan api kompor siap untuk memasak oh langsung ya ya ini mikrofonnya taruh sini dan kalau misalkan kalian lihat ini kita masaknya ini coba untuk di lantai dan ini gak di kamar jadi tolong jangan ditiru guys karena ini sangat berbahaya ya mental bosku ini kayak tablet nice dan ini bau kalian jangan sekali-kali ya jangan sekali-kali untuk mencoba hal ini dan kita coba nyalakan sudah nyalakannya jangan kayak gini ya itu patah maaf ya patah coba nyalain tuh kayak laki gitu loh oke kita nyalain ya ditepukin nanti mati ya nice nice sekali nice ya guys kita bisa lihat guys ini apinya guys dari 3 kali percobaan kita berhasil mencoba gak mati ya kebakaran kita bakal masak air ini disini wow komponenya sudah mulai eh hebat juga kok ada bau-bau aneh ya itu sih oh si pembakarannya oke guys kita akan bertemu di ya 15 menit kebunian ya jadi kita bakalan nunggu ini lumayan mateng wah kita lagi fogging wah baunya oh tidak ya guys ini airnya sudah mateng ya tapi ya baunya parah banget gila ini oh iya kameranya belum ke atasnya maafin gue ya jadi ini airnya udah mateng sekali dan tadi ya ibu negara lagi beres-beres dulu karena ya untuk matikan apinya tadi kita harus basah-basahan jadi dia lagi ngepel dulu dan nanti kita bakalan tuangin ini ke makanan yang dua itu sisanya nanti bakalan gue review apa aja dan kita bakal ketemu dua menit lagi oke setelah menunggu sekian lama kita sudah ada disini dua makanan yang sudah kita isi dengan air yang dimana satu ini namanya nasi lemak ayam bisa kalian lihat sendiri nasi lemak ayam yang satunya apa ya nasi kare hijau ikan nasi kare hijau ikan kamu mau yang mana apa kita makan dua-duanya ya dua-duanya ini karena kita baru seduh tadi jadi ya nanti dulu ya ini katanya harus nunggu lima menit lima menit ya lima belas lima belas menit ya maaf ya lima belas menit maafkan gue dan disini guys gue sudah punya minuman dan juga makanan enu makanan padat ini apa sih namanya sebutnya makanan padat enertap nah enertap makanan padat enertap dan disini ada fitral minuman vitamin mineral apa sih kayak itu ya extra juice enggak kayak jadi ini ungu guys ini gak bisa dimiringin gitu loh kayak ungu gitu loh kayak kalau kalian lihat ya ya semoga kalian lihat ini warnanya ungu wanginya kayak anggur kayak minuman anggur gitu loh kayak gue yakin lu pernah kayaknya gue yakin lu pada pernah minum ini ini kayak jajanan SD itu ada jajanan SD ini ada ini ada dan mau nyucip enak? enak loh coba selera ya kalau gue kan suka minuman-minumnya asam kayak gini oke selanjutnya kita punya enertap dan juga sebenarnya masih ada banyak nih ini masih ada minkal ini kayaknya minuman kalori deh terus disini ada minsus kayaknya minuman susu cuman ya kita gak bisa empat-empatnya mubazir ya satu aja dan ini juga minum susu minuman susu oke dan ya kita sisa air tap dan juga dua makanan tadi yang sementara kita diamkan selama 15 menit dan kita coba oke kamu harus dapatkan kali ini oke kita buka enggak gitu kuku gue sangat berguna guys disaat seperti ini ya disaat gerting seperti ini kuku gue berguna jadi mungkin tentara itu wajib memiliki kuku ya kamu dulu atau aku dulu yang nyoba gimana kalau kita sama-sama satu kamu gak sih ini satu buah bisa nahan makan kamu hampir satu hari lebih aduh jangan lah oke nanti gak bisa makan yang enak banget oh oke oke kita satu gigit aja deh satu gigit aja tapi kalau enak sih beda lagi ceritanya oh oke ini sih kalau gak salah ini tuh susu yang dipadetin jadi susunya dipadetin banget susu bener-bener susu ya kan ya kalau kamu suka kamu suka ngegadoin susu hubungan gak sih tapi ya itu yang putih oh ya kan tapi kayak padet banget ya tapi kalau udah digigit kan iya sih dia hancur jadi kayak susu yang dipress banget sampe sampe bener-bener padet dan ini gak ada gak ada gak ada itunya tau kayak dia gak campur apa-apa kayak bener-bener susu cuman memang dipress jadinya dia mendapatkan teksturnya tersendiri ya apa sih dan kalau kita gigit di dalamnya itu kayak bubuk aja kayak bubuk tuh kayak ada-ada bubuk-bubuknya gitu ya ya kecil ya maafkan gue ya oke setelah menunggu lebih dari 15 minit karena kita masih melihat ada yang encer di sebelah sini ya ini masih ada encer encer nih ya apalagi di sini ya itu encer betul ya dan ya ini sudah jam 1 5.58 ya ya maksudnya 15 ya 15.58 ya dan by the way ini mana ya isi waste-nya oh iya ada takutnya gak kerekam suaranya kan repot nanti ya ya jadi ini masih banyak airnya di dalamnya guys coba dilihat ya disini apa lagi jadi masih banyak airnya mungkin kita harus ngaduk-ngaduknya ya oke kita harus ngaduk-ngaduknya biar cepat kering wow aduk-aduk wangi loh disini lo liat deh airnya ini bener-bener kayak kita harus aduk kita harus aduk kita harus aduk oke kita aduk terus dan mungkin ini akan ya sekitar 5 atau 10 menit ke depan kita akan skip lagi video ini sampai ini cukup dan layak untuk dimakan padanya ini tidak melebihi ini loh ya tidak melebihi garis garisnya dan ini udah 20 menitan ayam ini apa ya rebung rebung itu rebung kok aku jadi takut makan ya karena yang sebelumnya udah pernah yang sebelumnya kalau makan rasa apa lupa mungkin kalian bisa cek langsung di nanti ada endcardnya di endcard gua tuh akal taro link video sebelumnya yang part 1 gua nge-review ini atau lebih tepatnya challenge ya karena kalau ini lebih ke challenge ya karena gua tertantang sekali memakan memakan ini oke guys kita kita langsung aja ya challenge peran enggak nanti kita saling-saling itu aku coba aku duluan aku cari yang ada dagingnya aku juga cari yang ada ikannya daging mana daging ini udah keaduk deh tadi tuh aku menemukan sama aku juga menemukan oh ini ada deh oke ini aku juga ada guys ini buat kalian bismillahirrahmanirrahim enak sih ini enak cuma pas masuk ke mulut aneh banget pas masuk ke mulut itu aneh banget terus pas dikunyah terus kayak dia mulut kan di netralisir gitu terus rasanya mulai menyeruak jadi makin aneh langsung merajai mulut gua enak jadi enak walaupun ya aneh aneh tapi enak nasi lemak ayam ini enak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim agama juna agama juna agama juna tada selamat makan ini ada ikannya ada cabenya iya iya review terus aneh kan terus ada somai ya saya menyerangkan somai deh iya rasanya gimana emang dong rasanya nasinya kayak nasi gerejal gerejal emang kayak gitu aneh nasinya emang aneh terus ikannya kok kayak rada kerasi gitu tapi enak kok enak kan enak emang agak aneh dimulut karena yaitu kayak lembek tapi nasinya keras susah tiba-tiba rasanya ya lemah ini kita tutupan eh kok nasi kare nasi nasi kare hijau ikan manu daging ini yang item apa ya kayak daun ada daun ada daun oh iya bener aku kira bentuknya kayak daging oke kita coba dagingnya tuh keras-keras berisi enak gitu lah enak enak keras-keras tapi enak dan ini ada rebungnya guys kalau kalian di hutan ini makanan terenak kalian kalau di hutan iya kalau di pecel ayam mah pecel ayam enak ayam pedes ah ah beneran jauh eh gila ya ini juga sama ayamnya kayak keras-keras ini makanan tentara aja daran jauhnya gila hebat tetep jadi gak jauh-jauh daran jauh guys bagi kalian yang nonton jangan sampai kalian jadi ngiler dan naper tapi kayaknya aku lebih suka ini karena airnya lebih dikit karena aku emang gak begitu suka tarik kalau aku lebih suka yang ini itu kenapa mungkin karena agak pedes mungkin karena itu adukan aku ya oke 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 iya 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 kalau ngomong enggak ntar masalah ya guys dari awal kita sudah melakukan masak-masak yang alat tentara banget dan itu ekstrim kita hampir mati keracunan disitu karena asapnya gila banget jadi kita tadi selama apa selama dikat itu ya kita menjauh kita menjauhi asap itu karena tuh nyingkak banget disini tenggorokan nah tadi kita udah nyicipin juga ini susu padat susu padat kita sudah cobain rasanya enak karena itu susu yang dipadatkan kita udah nyoba fitral minuman-minuman ini nih ini enak kayak minuman biasa aja tapi seger aja asam-asam seger gitu dan kita sudah mencoba makanan ini nasi kareh hijau ikan dan juga nasi lemak ayam so menurut kalian dari video yang lalu juga dari keempat makanan yang kita makan ini makanan mana yang terlihat paling enak ketika gue makan tinggalin komentar kalian di bawah jangan lupa kasih like kalau kalian suka di share juga kalau kalian mau dan di subscribe juga kalau kalian gak mau ketinggalan video berikutnya dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue ada di bawah link deskripsi di bawah di instagram gue dan juga link ofisial dan lain-lain ada semua dan juga jangan lupa follow IG-nya dia juga di bawah lestari anda yani yang i-nya 2 so guys mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini semoga kalian terhibur semuanya gue mohon maaf kalau misalkan banyak tindakan ataupun perkataan yang salah dan juga kurang benar dan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian so gue Mr. Okto dan juga Mrs. Okto kamu kanan aku kiri salam amatir bye-bye selamat menikmati terima kasih